Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar Al-Islam Isi kandungan surat Al-Kawthar Tentu kalian sudah hafal ya surat Al-Kawthar ini Mari kita belajar bersama-sama Kita awali dengan Tawud kemudian Basmalah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'taynaka al-kawthar Fasolli lirammika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Surat Al-Kawthar ini memiliki arti Ayat ke satu Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak Ayat kedua Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelilah kurban Ketiga Sesungguhnya orang yang membencimu Dialah orang yang terputus Dari rahmat Allah Nah itu tadi adalah surat Al-Kawthar Beserta artinya Tentang surat Al-Kawthar Surat Al-Kawthar artinya nikmat yang banyak Surat Al-Kawthar terdiri dari tiga ayat Jadi mudah sekali untuk dihafalkan Al-Kawthar adalah surat ke-108 Di dalam urutan surat Al-Quran Al-Kawthar ini termasuk golongan surat maqiyah Karena turun di kota Mekah Dan diturunkan sesudah surat Al-Kawthar Nama Al-Kawthar sendiri diambil dari Lafad Al-Kawthar yang terdapat pada ayat ke-1 Inna a'qayna kal-Kawthar ya Yang pertama Nah ini adalah Pengingat untuk kita Yang disampaikan dalam surat Al-Kawthar La Tansah jangan lupa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya Dengan melaksanakan surat 5 waktu Kemudian menyembeli kuruban Nah itu tadi adalah Hal yang perlu kita ingat Dalam kandungan surat Al-Kawthar Surat Al-Kawthar Allah mengajarkan bahwa Satu Nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagai manusia Sangat banyak dan tidak dapat dihitung Perintah Allah kepada manusia Untuk menegakkan surat 5 waktu Dan menyembeli hewan kurban Itu sebagai wujud syukur Atas segala nikmat Allah Dan yang ketiga Orang yang membenci Nabi Muhammad S.A.W. dan umat Islam Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Nah Surat Al-Kawthar ini Meskipun hanya tiga ayat Tapi surat ini memiliki Makna yang luar biasa Dan perlu kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita bisa Mengamalkan Apa yang Sudah disampaikan Dalam surat Al-Kawthar ini Terima kasih anak-anak Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan Mengenai Isi kandungan surat Al-Kawthar Harapan punya Ustazah Semoga kalian Selain bisa menghafalkan Surat Al-Kawthar ini Juga bisa mengamalkan Isi kandungan dari surat Al-Kawthar Tetap semangat belajar di rumah Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Dan Rajin belajar Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!